Menumbuhkan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, Dinas Kesehatan Provinsi Bali Gencar melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Sosialisasi salah satunya terkait perilaku konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang cenderung mengabaikan kesehatan. Setelah SMA Negeri 1 belah batu gianyar, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau germas kembali digelar Dinas Kesehatan Provinsi Bali, penyasar kalangan pelajar lainnya di gianyar. Kali ini, sosialisasi digelar di SMA Negeri 1 Tegalalang dan mendapat antusias para siswa hingga tenaga pengajar di lingkungan sekolah ini. Menumbuhkan perilaku hidup sehat, para siswa juga diajak berinteraksi dan mengikuti berbagai kegiatan yang menyenangkan sehingga diharapkan dapat lebih memahami tujuan sosialisasi. Paparan sosialisasi sendiri mengedepankan perilaku keseharian para pelajar yang cenderung melupakan aspek kesehatan. Seperti gemar mengkonsumsi makanan dan minuman yang instan hingga jarang berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Gemar mengkonsumsi makanan cepat saji juga menjadi perhatian serius karena dinilai dapat membahayakan kesehatan, termasuk memicu munculnya penyakit tak menular. Dalam kesempatan ini, para siswa pun dianjurkan untuk bisa menjalankan pola hidup sehat dengan melakukan 3 aktivitas utama, yakni rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan agar mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kesannya itu pola pikir saya semakin terbuka, pokoknya bagus deh buat para siswa yang nggak tahu hidup sehat itu gimana. Sekarang kayak udah mulai tahu gimana caranya hidup sehat, pokoknya bagus deh buat para siswa-siswa. Bisa dibilang nggak terlalu hidup sehat, setelah saya ikut Germa sini saya tahu gimana caranya hidup sehat, mulai dari olahraga, konsumsi buah dan sayur, dan lain-lain. Sementara sebagai generasi penerus, para siswa di SMA Negeri 1 Tegalalang ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan perannya dalam mensosialisasikan hidup sehat di masyarakat. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan. Sosialisasi diakhiri dengan melaksanakan kegiatan senam yang melibatkan para siswa dan guru. Melalui pertemuan pada hari ini, anak-anak bisa menyampaikan ke lingkungan sekolahnya, kemudian ke keluarganya, dan ke masyarakat. Otomatis dengan berperlaku hidup sehat, anak-anak itu akan sehat, bugar, dan produktif. Kemudian kami juga dari Dinas Kesehatan juga menggaungkan, menggembangkan GERMAS hidup sehat karena merupakan prioritas kegiatan kami di Dinas Kesehatan dan di Kementerian Kesehatan. Karena GERMAS ini salah satu pilar bagaimana mencapai masyarakat hidup sehat, menjaga atau menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, kemudian meningkatkan produktivitas anak, dan bagaimana menurunkan biaya finansial untuk pengobatan. Kami berharap dengan sosialisasi ini, Kampanye GERMAS, semua masyarakat elemen Kementerian Masyarakat bersama-sama ikut mendukung gerakan masyarakat hidup sehat dimulai dari diri sendiri, kemudian disampaikan ke lingkungan yang sekitarnya. Selain itu juga dibagikan sejumlah hadiah menarik atau door prize kepada siswa yang tercatat aktif selama dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di sekolah ini. Dalam kesempatan ini para siswa juga berkomitmen untuk membudayakan hidup sehat, diantaranya dengan tidak merokok, serta menjauhi alkohol dan obat-obatan terlarang. Harapannya tercipta generasi penerus yang sehat, kuat, dan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!